Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Monogiri Hari ini perlu menyampaikan sesuatu hal yang terhadap prinsipnya Apa yang sedang kita alami Jadi permasalahan pandemi COVID-19 Yang kita rasakan hampir 1 tahun ya Atau tepatnya 10 bulan Semuanya jadi banyak hal Menjadi kita semuanya harus mengubah konsepnya Merubah target Dan terutama di dunia pendidikan Kita harus banyak merubah konsep Salah satunya adalah yang semuanya sudah tahu PCC Dan saat ini kita tetap melaksanakan PCC Di tengah-tenah pandemi COVID-19 Bapak Ibu semuanya yang kami hormati Jadi pandemi ini Nah sebagaimana kemarin baru saja Pak Menteri menyampaikan Tentang kebijakan pembelajaran tata muka Jadi salah satu kebijakannya adalah Pembelajaran tata muka tidak bakal kita laksanakan Tanpa persetujuan dari orang tua melalui komite Jadi itu menjadi pegangan kita semuanya Bahwa mungkin dalam waktu dekat ini Kita masih tetap akan melaksanakan PCC di masa pandemi Selain itu Juga mohon Terutama untuk bapak pemahas sekolah Bapak ibu buru yang ada di semua sekolahan Wilayah 10 wilayah di Kabupaten Rumah Giri Untuk kembali melihat Sarana dan prasarana pendukungnya Karena apapun Kita berharap PCC ini segera berakhir Jadi harapannya kita juga tidak terlalu lama PCC dan mestinya Kita berharap setelah adanya vaksin Kita segera melaksanakan pembelajaran tata muka Namun demikian Tolong untuk di cek kembali Sarana atau prasarana untuk Kemungkinan kalau ada Masa-masa ya Ada orang tua atau wali yang datang ke sekolah Atau anak-anak kita datang ke sekolah Sarana dan prasaranya perlu disiapkan Baik itu Cuti tangan Kembali Alat-alat kita Untuk Garmogan dan semuanya Ada masker dan semuanya Mohon itu Dicet kembali Dilihat kembali Agar Kapanpun Kita Siap Apabila ada perita Kita siap Untuk melaksanakan pembelajaran tata muka Juga jangan lupa Di masa pandemi ini Karena Ya Sekolah off ya Jadi Yang hadir hanya bapak ibu guru Dan Tentunya Banyak ruang-ruang yang kosong Banyak alat-alat kita yang juga Kemungkinan masih terpasang Ada LCD dan semuanya itu Mohon Dicek kembali Ya Dipiksa kembali Dan setiap saat Diuji coba Sehingga Ketika proses Tata muka Semua alat-alat kita itu Siap semuanya ya Termasuk ada Handset ya Di beberapa tempat Kemarin Ada pengadaan untuk Laptop Ada Handset dalam untuk HP Semuanya mau di cek Dirawat ya Baterainya Baterainya setiap saat Dicas Sehingga Tidak ada Perusakan Ketika Suatu saat Nanti kita Manupakan juga Jangan lupa Gedung-gedung Sekolah kita Yang Anak-anak kita Tidak datang ke sekolah Mohon juga di cek Setiap hari Kemungkinan ada Rayak yang Apa Naik ke Atap Atau Mungkin Apa Hal-hal yang Kemungkinan Membuat Perusakan Sarangan Perusakan Kita Mohon itu juga Diperhatikan dengan baik Hal-hal lain Yang Kemungkinan Terjadi Ada beberapa sekolah Kejadian Ada Pencurian Untuk Alat-alat Kemungkinan juga Menjadi perhatian Sehingga Silahkan Alat-alat Yang Kemungkinan bisa Mobile Ya Dibawa Atau Diambil Yaitu Bisa Di Di Rumah Bapak 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 untuk pengadaan serana-prasarana yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, bisa juga laptop, bisa juga pengadaan untuk paket data atau memperbaiki atau memperkuat wifi dan selanjutnya. Seperti itu sehingga meskipun dengan keterbalasan, kita semuanya tetap bisa melayani anak-anak kita dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Itu Bapak-Ibu yang dapat kami senekan pada prinsipnya kita semua tetap semangat pandemi, tetap semangat proses pembelajaran juga tetap berjalan dengan segala keterbalasan. Pada prinsipnya jangan sampai pandemi ini membuat kita berputus asa atau bahkan mungkin kalau ada angkapan-angkapan dari di luar dunia pendidikan, yang skeptis dengan pola PJJ, maka mari kita tunjukkan bahwa PJJ di Wono Piri ini dalam kondisi yang optimal dan tetap pelayanan pembelajaran berjalan dengan baik. Itu Bapak-Ibu yang kami hormati ada kurang pinjam memaaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.